Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Kang Acing Insek Bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan keadaannya sekarang lagi agak sehat semua amin Nah di video kali ini Kang Acing ini rincananya pertama ini Kang Acing mau ngelari sejuk ular ya Oke lihat ukurannya Oke jadi ukuran ularnya lumayan besar teman-teman ya Eh jadi lumayan besar jadi rencananya ini mau dirisku sama Kang Acing nah ini kemarin ada orang nah ceritanya lagi cari rumput temen-temen jadi pas lagi cari rumput ah tiba-tiba ular ini lagi makan musang kalau disini lagi makan musang akhirnya dia ngontek tetang Acing terus tetangin ke lokasi akhirnya Aceh tangkap dan ini udah tiga hari di rumah sekarang kita di situ biar dia itu hidup di alam bebas di dalam hutan kalau disambungkan di pemungkiman warga jadi kasihan juga teman-teman tapi kalau dia bisa dibunuh atau ini juga yang memangsa eh karena di dalam hutan kita nyari kali ini ya kita nyari jenis tarantula yang ada di daerah Kang Acing atau di daerah Coba Barat di Sukapun ini Nah ini sama saja yang nanti kita temukan di dalam hutan jenis tarantula saksikan terus temen-temen eh dan gimana keseruannya lanjut sampai nanti malam oke teman-teman jadi sekarang sudah nyampe dan udah maghrib jadi kan Acing bergegas-gegas mau ke pondok di udangu maghrib dan ini ular yang rencana Kang Acing rescue nah ini adalah hutan dan ini hutan masih asri kenapa Kang Acing bisa menyayangi atau peduli sama ular-ular yang ada di pemungkiman warga kenapa Kang Acing berharap ular ini merasa bebas di alam teman-teman nah Kang Acing sebenarnya ini bukan apa ya Kang Acing itu ke ular itu lumayan takut teman-teman cuman di sini Acing sering belajar dari sahabat alam dapat ilmu dari sahabat alam Alhamdulillah terima kasih buat sahabat alam telah memberikan apa ya memberikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat buat Kang Acing agar menyayangi jenis-jenis binatang yang ada di alam terima kasih buat sahabat alam oke yuk kita lihat teman-teman ya berjalan ke sini teman-teman oke 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 kejar nah oke selesai Alhamdulillah alhamdulillah oke sampai bunyi Kang Acing takut teman-teman teman-teman kita lihat ular yang tadi Kang Acing lepas dia naik ke pohon teman-teman lihat oke dapat nggak oke di atas sana oke itu tinggi oke teman-teman jadi ini tinggi sekali ya pohonnya oke teman-teman jadi cukup jelas sekarang ya ini dia manjat ke pohon oke dan kita lanjutkan ini sudah mulai maghrib teman-teman kita nyari sekarang kita nyari gubuk ya buat istirahat dulu karena ini udah maghrib keren yuk kita berangkat di kakinya ada yang mengkilap mengkilap bagus teman-teman kita nyari lagi yang lebih keren siapa tahu malam ini kita mendapatkan yang lebih bagus biasanya di malam-malam sebelumnya Kang Acing itu sering menemukan jenis laba-laba atau tarantula yang bagus-bagus dan mudah-mudahan malam ini kita menemukannya teman-teman kita cari terus ya yuk selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman masih anakan ini masih kecil tuh tuh nah seperti ini teman-teman ini masih anak yuk kita lanjut cari yang lebih jumbo lagi ukurannya lumayan ini lubang-lubang kelajengking dari ini juga tuh nah itu lihat tuh ini lubang-lubang kelajengking pokoknya disini banyak di bawah-bawah banyak sekali nah teman-teman nih untuk berehat ketika menurutku wikis rá bengk 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 nah teman-teman ini siap perok cuman ini jantannya teman-teman tuh saya perok jantannya dan ukurannya enggak seberapa besar jadi ini kebetulan ngaceng juga di rumah udah ada beberapa pasang dan ini mau ngaceng coba jadi cara megangnya seperti ini tuh lihat nggak masih lagi ngegigit tuh oke tuh tuh malah turun lagi dia tuh ya lah yuk nah temen-temen jadi sekarang udah sekitar jam 10 malam ya kita muter-muter nyari jenis-jenis belalang kayak jenis apa ya jenis-jenis hewan-hewan yang lain lah terutama nih nyari eh apa ya nyari tarantula jadi cuman nyari tarantula itu dikarenakan namanya juga kita nyari nah mungkin kita nggak menemukannya yang lebih bagus dan apa ya jenis rupus atau jenis-jenis tarantula yang lainnya lah teman-teman namanya ada juga kita nyari ya dan mungkin belum banyak yang Kang aceng temukan di malam ini dan insya Allah buat video-video kedepannya Kang aceng bisa menampilkan jenis-jenis binatang yang ada di daerah Kang aceng atau di Jawa Barat Insya Allah buat kedepan jenis-jenis serangga akan Kang aceng kenalkan sekarang kita ini mau ngebahas nah ini teman-teman ini bekas barusan eh Raja hutan ya Raja hutan lewat ya mungkin 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 arahnya enggak tahu kemana yang tinggi seperti ini dan ini bekas cecakarannya nah cecakarannya seperti ini dan lumayan ya ini bekas satu kaki doang seperti ini set nah dan di sini bisa temen lihat ini bekas kencingnya teman-teman nah ada bahasanya ini bekas air kaki doang ya teman-teman namanya juga mungkin Raja hutan ya enggak tahu sebesar apa ukurannya nah jadi seperti ini teman-teman dan ada-ada ada kata orangtua sih itu sih yang belum tahu pasti cuman kata orangtua dulu Nah kalau misalkan arahnya kesini ini kan kesini ya di samping jalan ya di samping jalan Nah itu namanya apa ya kalau di orangtua dulu bilang itu bener-bener masih Sunda bilang itu masih karuhun lah istilahnya teman-teman dan apa ya dibilang ada kisahnya sama Prabu Sliwangi Nah seperti itu yang aranya dan kalau misalkan ada yang arahnya ke kiri rusa kiri jadi ngadep ke jalan ini kan posisinya nyamping ya nyamping ke jalan dan nanti ada yang arah ke hadap ke jalan seperti ini teman-teman nah itu namanya eh apa ya Raja hutan liar lah istilahnya Raja hutan biasa istilahnya seperti itu tapi yang Aceh disini mohon maaf bukannya sok tahu bukannya sosual lagi cuman ini hanya ngebahas tentang perjalanan kakaceng malam ini ada jejak-jajak seperti dan jejak ini ukurannya sepuluh met 15 meter 11 meter dari sini deh di sana pasti ada lagi apalagi kalau ada pertigaan nanti dia bikin lagi nggak tahu itu eh apa ya jejak dia buat jejak dia untuk pulang atau gimana kakaceng kurang tahu ya yang penting anjing yang bisa kakaceng bahas dan Aceh mohon maaf jika ada kesalahan apalagi dalam membahas soal ini bukannya sok tahu banget lah apa istilahnya temen-temen untuk mengenakan jenis-jenis serangga di daerah Jawa Barat masih banyak sekali teman-teman jenis-jenis serangga atau binatang-binatang yang lain-teman di sini ada obang laba-laba teman-teman kita lihat ada kelihatan di dalam nah temen-temen jadi laba-laba ini ini jumbo singgah ya jumbo singgah cuman biasanya ngaceng sering menemukan yang seukuran ibu jari temen-temen biasanya cuman malam ini belum menemukan yang agak gede jadi ini masih mudah banget soalnya nah temen-temen kita menemukannya lagi jejak dan ini kan yang tadi hampir apa ya nyamping ya nyamping jalan posisinya dan ini hadap ke jalan seperti ini temen-temen lihat ukuran yang tadi dan seperti temen-temen lihat tuh ini ada masih ada air kencinya masih basah temen-temen ini ukurannya lumayanlah nah jadi posisinya temen-temen ini kalau misalkan dia pas kencingnya ini di rumput rumputnya itu kering dan mati kita udah mendapatkan dua titik dan sekitar eh 15 meter lebih ya dari sana kita kesini lebih lah jadi kita menemukan jejaknya lagi ini barusan temen-temen berusaha lewat oke yuk kita lanjutkan ya sekarang kita nuji pulang karena kan ini udah malam temen-temen ya yuk selamat menikmati selamat menikmati